Beberapa pelajaran yang di sana tidak menjelaskan terlalu detail Contoh, kalah batu di sana ada aku Pelala pohon, tembak pohon di sana ada aku Siapa yang saya nanya, penciptan letak kan oleh kosa ya Karena kan di nyari kepulauan mana Terpuluh tahun Ya padahal Tuhan, sempurna semua ada dengan Al-Quran Saya sudah dapat kebentungan manusia Lagi, kehidupan, kesuanya Kalau yang kecil sudah mengenal sendiri Tuhan tanpa saya Terlalu banyak intervensi Saya mengajakkan itu semampu saya Dari buku, dari banyak India Tapi bawaan mereka secara lahir itu sudah lebih besar dari saya Itu yang mengurut saya Makin Makin-makin beban Karena saya tidak bisa tidak jari-jari Tunggu banget Terusnya Tunggu yang mungkin ada saya yang Belumnya diri sama anak-anak Saya takut mati di saat Tidak mau muslim Itu juga Tidak tahu umur saya besok Tidak mau bangga Tidak mau di parang Cuma kalau ini Kasih mau muslim Sampai doangnya itu Saya takut Lelang dakwah Lukisan legendaris Hajar Aswat Karya Neru Sandia Lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman Dilelang dengan harga terbaik Yang benanya 100% Akan kami gunakan untuk Pebebasan lahan Dudung dakwah terpadu Mu'alaf Center Ayasofya Sulawesi Utara Sebagai sentra untuk Pembinaan Pelayanan Provokasi Dan pendidikan ribuan para mu'alaf Binaan Mu'alaf Center Nasional Ayasofya Di Sulawesi Utara Danai yang dibutuhkan untuk Pembebasan tanah Seluas 550 meter Dan bangunan Seharga 550 juta rupiah Lukisan legendaris Hajar Aswat ini Dilelang dengan harga 8 juta 500 rupiah saja Untuk muslimin Yang lebih dahulu Menghubungi kami Dan berdirilah Benteng yang sederhana Awal Untuk mengabarkan Kebenaran Rahmatan lil'alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Waqafah Wa salatu wa salamu A'na Nabi Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa subihi wa wa fahdh Asyadu anla ilaha 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 wa sahbihi wa syarikalah Wa asyadu anna Muhammad al-Ambuhu wa Rasul Allahumma salli ala Dabiyina wa rasilina Muhammad Wa ala alihi wa asfali ajma'i Amma ma'at Yang terhormat Para tuan guru Para ustad Para asatid Para ustadar Untuk sekalian yang kami muliakan Dan para hadirin Para jama'ah Yang hadir pada Forum persyadatan yang mulia pada hari ini Alhamdulillah Kita Dipersatukan Pada sore hari ini Dalam forum persyadatan Saya memanggilnya Mbak atau Boleh Mbak Mbak Anissa Nafsa Pausya Nama Baktisnya Maria Anissa Nafsa Pausya Beliau ini Sudah mantap Yakin masuk Islam Pada sore hari ini Asli Gersik beliau Karyawan swasta Asli Loksumawi Oh Loksumawi Lahir 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 di Jogja besar di Loksumawi Lahir di Jogja Kemudian besar di Loksumawi Iya Masya Allah Kemudian Saya izin bertanya Berapa hal Langsung kepada Mbak Maria Mbak Anissa atau Mbak Maria Boleh lah Salah satu Mbak Anissa Apakah ada seseorang yang Memaksa Mbak Anissa masuk Islam pada sore hari ini Tidak ada Apakah ada yang memerintahkan Misalnya yang mengantarkan pada sore hari ini Memerintahkan untuk masuk Islam Murni atas keinginan sendiri Boleh tahu Mbak Anissa Masuk Islam Apa dasar keinginannya Masuk Islam kok bisa Karena begini Dari Katolik menuju Islam Ini adalah satu keputusan yang besar Bukan keputusan sederhana Dan tidak sesederhana yang Dipikirkan oleh Pada umumnya masyarakat Ada banyak hal yang dikorbankan Perasaan Mental Keluarga Semuanya Iman Termasuk Mengorbanan iman Bahwa ini adalah Memilih Satu keputusan yang besar Apa dasar keinginan Mbak Mbak Anissa Kok bisa memutuskan itu Dan mana yang nyari Keputusan yang mana Perpuluh tahun Diapannya Tunggu ada di Al-Quran Saya sudah dapat Keuntungan manusia Lagi Kehidupan 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 Tunggu ada di Islam Nanti saya sudah lama Saya ingin Sisa hidup ini Dijialan yang benar-benar Tapi jalan ini dengan Islam Karena seperti kemarin Di dua kaki Mengkomparasi Hingga berpuluh tahun Dan itu Tunggu ada di hidup saya Dan juga Anak-anak saya Nanti yang benar-benar Mencari juga Saya sudah yakin Dia akan nyari Di Al-Quran Sebenarnya Mohon maaf Anak-anak Sudah masuk Islam Kalau yang kecil Dari kecil Dia sudah minta Sekolahnya Nini Sekolah yang kecil Sudah mengenal Sendiri Tuhan Tanpa saya Tanpa saya Terlalu banyak intervensi Saya mengajarkan Islam Semampu saya Dari buku Dari banyak media Tapi bawaan mereka Secara lahir Sudah lebih musuh Daripada saya Itu yang Yang membuat saya Semakin Semakin Beban Karena saya Nanti saya yang So 있다 Ada kembali Yang kemudian Bicara Begitu ini Mbak Anissa sudah yakin sudah apa yang diketahui oleh Mbak Anissa sementara ini tentang perbedaan terbesar antara Islam dengan agama sebelumnya Mbak Anissa yang pasti enggak ada trini pasti itu beberapa ajaran yang di sana tidak menjelaskan terlalu detail contoh kalah batu di sana ada ada aku telala pohon tembak pohon di sana ada aku setiap kali saya nanya atau cepat letak kan lalu saya tapi jawabannya adalah dia Allah itu ada di situ Allah ada di mana-mana itu contoh misalnya sebenarnya saya enggak terasa sendiri tapi selalu merasa sendiri karena di situ ada Allah yang lihat anak-anak saya pelajarannya di situ lagi anak-anak itu juga badanin dari Allah juga masih tahu saya capek tidak mau mendengar mendengar Allah ngomong langsung lewat Al-Quran yang ada lewat anak-anak yang ngomong sama saya saya takut mati di saat saya belum muslim gitu aja dulu pendeta waktu Mbak Anissa sering bertanya beberapa hal ya mungkin terkait Trinitas ya mungkin dalam sebagainya tapi tidak dijawab justru dibukul baik perhadirin sekalian mungkin cukup ya saya tidak kuasa untuk meneruskan pertanyaan kepada Mbak Anissa nanti sebelum acara pensyahadatan ada khutbah prasyahadatnya istilahnya bukan khutbah ya ya mungkin paparan ya pengantar perakut prasyahadat dari Tuan Guru Bapak Danjo Mumek selaku beliau adalah mantan pendeta dari GPSDI Manado baru masuk Islam usianya masih seumur bibit durian usia masih kurang lebih 4 bulan 4 bulan masuk Islam dan sekarang beliau sedang mengenyam pendidikan di pondok pesantren insya Allah insya Allah akhir bulan ini beliau umrah ke mahkamah dinah kepada Tuan Guru Bapak Danjo Mumekki bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang perlu kita ketahui bersama kata pengesahadatan asfadda allaha illa illa wassada anna muhammad dan rasulullah disitu pengakuan dua hal mengakui Allah satu-satunya dan mengakui ada oknum yang diutus yakni Muhammad nah ini sebetulnya memulai dari kitab suci Kristen yang terdapat pada Yohanes pasal 17 ayat 3 ini perkataan Yesus itu sendiri inilah hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya dan aku Yesus ada utusan jadi ada pengakuan yang konkret yang dipublikasikan melalui hati kita mulut kita Allah satu-satunya dan ada oknum yang diutus oleh Allah iya hal ini merupakan keyakinan kita sekarang bahwa hanya satu Allah perkataan Yesus Kristus Allah satu-satunya dan ini dikonformasikan oleh Allah itu sendiri pada Yesaya pasal 43 ayat 10 dan 11 sebelum aku dan sesudah aku tidak ada Allah sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada Allah lagi jadi apa yang dilakukan disebutkan oleh Yesus itu sudah dari Allah sendiri jadi Yesus kita sebut utusan iya kalau yang lain mereka menyebutkan Allah mereka menyebutkan Tuhan ini sebetulnya telah menyalahi hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa hukum pertama dalam Torah jangan ada padamu Allah lain jadi jika ada Allah Yesus disebut Tuhan makin telah melanggar aturan kitab suci itu sendiri lalu selain Allah konformasikan apa yang dilakukan dan disebutkan oleh Yesus Kristus ini juga ditegaskan oleh Rasul Petrus Rasul Petrus itu mewakili pemimpin-pemimpin agama dunia ada dialog antara Yesus dengan Petrus menurut engkau siapakah aku ini lalu kata Petrus engkau adalah Mesias yang artinya yang diurapi atau yang dilantik untuk memberitakan kabar kesukaan Allah artinya Yesus sebagai Nabi dan dalam Bible Yohanes pasal 14 ayat 16 itu menyebutkan bahwa akan ada yang diutus seorang penghibur yang akan diutus bagi dunia dan dialah yang menerangkan dunia kata seorang itu menunjukkan akan ada Nabi terakhir yang yang akan menjadi panutan bagi dunia dan dia menjadi Nabi segala bangsa kalau Yesus Kristus diutus bagi bangsa Israel tetapi Nabi yang kita akui kita sanjung-sanjung adalah Nabi untuk segala bangsa jadi seorang yang nualaf itu anugerah yang besar telah memiliki jalan hidup untuk keselamatan jadi saudari Maria Anies Mas Pausah biar kiranya pesadatan ini menjadi cermin bagi keluarga iya orang tua tetangga biar mereka juga akan melihat sinar Allah itu iya anda telah diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam Al-Quran ketika seorang bersahadat walaupun dosanya besar diputihkan anda ibarat seorang yang baru lahir tanpa dosa tanpa cacat maksudnya doa anda sangat berkasiat itulah sebabnya anda mengucap syukur sangat mengucap syukur pada hari ini menerima Islam adalah agama yang cocok dan tepat bagi anda agama Islam salah satu bahasa agama yang termuda sesudah Kristen maksud saya tidak ada lagi agama yang muncul atau nabi yang muncul selain nabi Muhammad dan agama Islam ini hal yang saya sampaikan dan acara berikutnya adalah dilanjutkan dengan kegiatan pensyahadatan yang akan disyahadatkan oleh Ustadz Abuya Inam selaku ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Gersik dan nanti untuk tutor bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Tuan Guru Bapak dan Jemumah nanti setelah pensyahadatan mohon dibantu dilanjutkan dengan doa langsung Ustadz Kiay kemudian sekalian nanti diberikan nasihat-nasihat begitu kepada Ustadz Inam dibersilakan jazah Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma Ba'du Mbak Anissa yang saya hormati bersyukurlah anda pada hari ini anda akan meneguhkan kembali sebuah pengakuan sebuah keyakinan yang telah anda rasakan sekian lama walaupun harus menempuh proses panjang tetapi akhirnya kemudian bisa menjatuhkan sebuah pilihan yang tepat antara dua agama yang semula dilakoni akhirnya membuat hati ini penuh dengan kegelisahan lalu kemudian mendapatkan kesejukan setelah menetapkan pilihannya kepada agama Islam perlu Mbak Anissa fahami bahwa sesungguhnya agama yang dibawa oleh para Nabi mulai Nabi Allah Atam Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa sampai kemudian penutup Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad semua adalah membawa agama Islam dengan keyakinan yang sama dengan tuntunan yang sama yaitu meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah pencipta alam semesta dan masing-masing umat yang hidup pada masa dimana Nabi diutus maka mereka disamping mengakui Allah sebagai Tuhannya sekaligus Nabi yang diutus oleh Allah saat itu juga diakui sebagai Rasul Allah misalnya Nabi Musa Nabi Isa dan terakhir adalah Nabi Muhammad s.a.w. karena itu maka Allah menyatakan di dalam permanya di surat Al-Ma'idah ayat nomor 65 A'udhu Billahi minasyaitan rojim walau anna ahlal kitab amanu wa taqaw sungguh sekiranya ahli kitab yaitu orang Yahudi dan orang Kristen amanu wa taqaw beriman dan bertakwa lakaffarna anhum sayyatihim sungguh kami akan hapus dari mereka kesal-kesal mereka kami akan ampuni dosa-dosa mereka walat kholna hum jannatin na'im dan sungguh kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan karena itu Mbak Anissa ketika anda nanti sudah meneguhkan memantapkan diri untuk menyatakan diri sebagai seorang muslim maka insyaallah Allah akan memberikan rahmat dan berkahnya Allah akan ampuni dosa-dosa anda Allah akan masukkan ke dalam surga sepanjang anda betul-betul komitmen dengan keyakinan yang dituntunkan di dalam Islam karena itu ingin saya tegaskan kembali setelah Pak Ipong tadi menyampaikan apakah Panjeningan yang sudah merasa mantap sudah merasa yakin untuk menjadi muslim muslimah ya mantap Alhamdulillah apakah tidak ada unsur paksaan tidak ada apakah tidak ada faktor-faktor lain yang membuntutinya tidak ada baik kalau begitu maka sekarang ikuti saya untuk bersyahatan Bismillahirrahmanirrahim 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 我 ilaha illallah wa ashadu anna wa ashadu anna muhammadan rasulullah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wa ashadu anna muhammadan rasulullah saya ulangi ashadu anla ilaha wa ashadu anna wa ashadu anna muhammadan rasulullah alhamdulillah semoga Allah merahmatinya Ikuti Ikuti saya Dalam nama Allah Yang maaf pengasih dan maaf penyayang Saya bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan saya bersaksi Muhammad Adalah Utusan Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alimhammad Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma inna nas'alukal huda Wat tuqa wal afafa wal ghinan Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik Allahumma arinal haqqa wa rzuknat tiba'ah Wa arinal patila patila wa rzuknat citinabah Allahumma arinal haqqa wa rzuknat tiba'ah Wa arinal patila patila wa rzuknat citinabah Rabbana amanna bima anzalta Wa taba'na rasulah Faktubna ma'asyahidin Rabbana atmim lana nurana Wa ghafir lana Innaka ala kulli shay'in qadir Rabbana la tuakhidna in nasina au akhtakna Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu ala ladina min qablina Rabbana wala tuhamilna ma la tauqadalana bih Wa'fu'anna wa ghafir lana warhamna Anta maulana fangsurna ala al-kawmil kafirin Allahumma aslih lana tinana Alladhi wa ismatu amrina Wa aslih lana dunyana Allati fiha ma'asyuna Wa aslih lana akhiratana Allati fiha ma'aduna Wa ja'al khayata ziatatallana fi kulli khair Wa ja'al mawta roh hatal lanamikun lishar Rabbana atinna fi dunia khasana Wa fil akhirati khasana Wa qinada banar Subhana rabbika rabbil ansati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah telah berakhir Sesi pen syahadatan yang penuh berga ini Kita doakan semoga Mbak Anissa menjadi muslimah yang istiqamah Muslimah yang kafah Muslimah yang Masa depan Mbak Anissa ini mudah-mudahan masa depan yang baik Masa depan yang cerah Masa depan bersama anak-anak beliau Menjadi anak-anak yang soleh dan solehah Dan kelak dikumpulkan bersama Para Nabi dan Rasul Bersama kami semua ke dalam syurga Syurga Jawa Allah Amin Amin Terima kasih atas Atensinya semuanya para hadirin Razakum mengkhianatirah Akan dilanjutkan dengan sesi Penandatanganan Dan nanti Setelah Sesi penandatanganan Mohon dibantu Untuk Pengucapan selamat ya Terutama yang kerempuan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton